Sinyo Nakal Atau di daerahku lebih kenal dengan Anak Nakal, nama ilmiah Duranta Ereksta. Sinyo Nakal adalah sejenis perduhias yang biasa ditanam orang sebagai pagar hidup atau komponen taman. Terdapat sejumlah kultifar berupa tanaman pagar atau tanaman pembatas. Orang-orang dulu biasa memanfaatkan Sinyo Nakal ini sebagai pagar pembatas halaman ya. Bahkan di depan rumahku dulu pagar pembatas halaman adalah menggunakan Sinyo Nakal. Asal tanaman ini berasal dari Amerika Tengah. Ciri-cirinya, daun tersusun berhadapan dengan tangkai yang pendek dengan panjang hingga 1 cm. Daun berbentuk opal atau bulat telur. Tepi daun umumnya rata namun terkadang bergerigi. Terdapat rambut halus pada permukaan daun saat muda namun pada saat dewasa akan menghilang. Bunga umumnya biru atau ungu dengan tangkai yang pendek, kurang lebih 9-18 mm. Setiap bunga memiliki tubuh dengan panjang 1 cm yang tersusun atas semah kotak yang berlekatan. Tiap bunga memiliki kelopak berwarna hijau berjumlah 5 lei dengan panjang 3-7 mm. Bunganya berbentuk bulat seperti beri. Permukaannya mengkilat berwarna hijau saat belum matang dan akan berwarna kuning kalau atau oranye saat matang. Tumbuhan ini memiliki daun dan beri yang beracun bagi manusia dan hewan. Tumbuhan ini umumnya ditemui di sepanjang pinggir jalan dan dapat ditemui pada ketinggian dari 150-1650 meter dari permukaan laut. Epek farmakologis. Tanaman ini memiliki sifat yang pertama melancarkan peredaran darah, anti-implamasi, dan diuretik. Yang kedua, buah untuk obat malaria. Yang ketiga, daun sebagai pelancar peredaran darah dan sebagai obat bengkak. Bagian tanaman yang digunakan, daun dan buahnya baik dalam bentuk segar atau kering. Cara budidaya, perbanyakan tanaman dengan menggunakan stek dan biji. Pemilihan mudah, perlu cukup air dengan cara penyiraman yang cukup. Menjaga kelembaban dan pemupukan, terutama pupuk dasar. Untuk penyembuhan. Pertama, sebagai obat malaria, buah sinyonakal kering 20 gram dicuci. Kemudian direbus dengan 200 ml air sampai mendidih selama kurang lebih 15 menit. Setelah itu, lalu saring. Setelah dingin, minum sekaligus. Lakukan 2-3 kali sehari. Untuk memperlancar air seni, minum rebusan tanaman secukupnya. Yang ketiga, untuk memperlancar peredaran darah, daun sinyonakal segar 30 gram dicuci. Kemudian direbus dengan 400 ml air sampai mendidih selama 10 menit. Kemudian saring. Setelah dingin, minum 2 kali sehari, pagi dan sore. Namun ini tidak dianjurkan untuk wanita yang sedang hamil. Demikian tadi tentang sinyonakal atau anak nakal ya. Apabila video ini bermanfaat, silakan kalian berikan komen, like, dan subscribe, serta share kepada teman-teman kalian, sehingga dapat bermanfaat bagi yang lain. Terima kasih. Terima kasih.